Kenapa boleh dapet kes macam ni dengan orang yang saya nak bantu setakat-setakat, saya yang jahat, tak punya hati Terus lagi macam ni, saya pergi, saya panggilan saya, Pembelian saya masih di handbag saya, kan? Setelah saya panggilan, saya cakap dengan Alif, saya merasa ingin pergi ke tandas Jadi, ketika saya ingin pergi ke tandas, saya tak mungkin bawa kembali, kan? Saya takut macam Alif kecil, kecil hati Saya letak dekat Alif, saya coba buka handphone, pergi ke tandas Setelah saya balik lagi, Alif cakap dengan saya, dia nak pergi ke kawan-kawan Saya cakap, oke boleh, tapi saya rasa macam tak habis Setelah Alif tinggalkan saya, sekitar 15 menit, saya tengok uang saya, perang-perang saya, saya cek Saya macam tak percaya, oh, mama ini tak ada Kalaupun terjatuh, kenapa rupiah pun tak ada, ya kan? Lalu, saya cek lagi, saya cek, tak ada juga, saya lari, saya lari pergi ke hotel Saya bongkar, saya bongkar, memang tak ada Saya cek uang sen pun tak ada Saya dah bongkar semua saya, sampai banting at my back Sebab kenapa saya boleh dapat kes macam ni? Pertama kali saya dapat pengalaman macam ni, kat negara orang Itu saya sendiri lagi, kalau dengan kawan atau dengan keluarga, mungkin saya akan Still chill, still, saya tak terlalu panik Ya, karena saya sendiri, saya panik Saya tak tahu dia buat apa Setelah saya tahu, my money tak ada, saya teks Alif Saya teks Saya teks Alif, dia is telling my money Ini macam, tak mungkin, tak mungkin dia buat macam tu So, karena dia terus menyangka, saya tak cek lagi Itu, saya pergi cari contact Siapa yang saya boleh contact kan? Saya tak tahu nak buat apa Saya macam, saya nangis di situ Saya cuma boleh nangis Kenapa boleh? Saya boleh dapat kes macam ni? Dengan orang yang saya nak bantu sebetulnya Macam tak? Tak sangka lah, Alif boleh buat macam tu Time awal jumpa dia cakap You betul tak nak bantu saya? Saya cakap, Alif, saya nak bantu you Nanti kat Jakarta, kalau belum ada uang Ini boleh tinggal kat rumah ketua umum Dekat rumahnya Abang Novel ada Sebab Abang Novel itu lebih baik lagi orangnya Kita udah buat appointment tanggal 13 Juni, itu dia datang ke Jakarta Dia mulai start kat sana Tinggal dekat rumah ketua umum saya Setelah saya tahu dia ambik Macam tu macam tak percaya Cuma boleh nangis Cuma, maybe kalau dia tak punya anak Saya tak terlalu ambik pusing tau Dia cakap dia punya baby Dan dia tak dapat job sedikitpun Dan dia sayang betul sama baby dia Saya cakap dengan Alif, saya cuba Saya pun ada bukti semua Saya ada mesej kawan-kawan saya kat Indonesia Saya nak bantu Alif Can you help me to find job kawan Alif Or maybe singing together, join I have already, I did Then, after macam ni I malu kat kawan Alif Macam, kenapa dia boleh buat macam ni? So, dia paksa-paksa nak jumpa I Cuma nak buat Apa? Curi I sebetulnya tak nak tahu Semua orang pun tak nak dapat case macam ni kan? Tak ada yang nak dicuri Tapi, saya pun tak tahu kalau saya nak dicuri Saya bukan suruh Alif, Alif ini curi Saya pun tak nak kan? Yang banyak cakap Saya nak dapat apa? Publicity I pun tak nak dapat case macam Memang tak nak Tapi, ini datang karena Alif, bukan karena I Coba Alif tak? Tak buat macam ni? Semua tak akan ada viral macam ni? Semua kan nak? Dia yang buat So, dia yang buat Kenapa dia tak nak clarifikasi I sedikit kecewa kat Alif Kenapa dia tak nak clarifikasi Jangan buat seakan-akan, I ni jahat Jangan buat orang berpikir, I jahat dengan dia So, I need Alif clarification Kalau dia nak berubah, berubah Cakap dia memang Dia nak minta maaf So, everything the truth Ada statement I nak niaya Alif I nak perangkap Alif Apa? Better If I nak niaya If I nak perangkap Better I cari yang lain And better I cari Siapa-siapa lah Yang I pikir Boleh perangkap Alif Macam Alif, apa yang I nak dapat? Tak ada untuk Tapi kena maki amun yang ada Dengan orang-orang Dia fikir I jahat Ha, netizen jahat Saya mengatakan yang betul Saya korban Tapi dibuat saya macam suspek Kan? Saya diputuk Saya cakap Wanita Indon, Minah Indon Saja nak buat niaya Alif Nanti Alif boleh saman balik Kalau memang Alif betul Saman lah yang balik Ya kan? Kenapa Alif diam? Kalau memang dia ngerasa dia betul Atau fans siapalah Yang cakap Ini cuma tipu dari I Alif boleh saman I balik Tapi yang Alif tak buat kan Kenapa dia diam? Kenapa juga Alif Suruh I Cancel report Kalau memang Alif tak salah Kalau memang Alif tak salah Saman I balik Orang kakak pergi club Saya macam Ini berita dari mana Orang dapat statement Saya pergi club Saya Injak Club pun tak Saya memang tak pergi club Apatement dengan Alif Apatement dengan Alif Itu pukul 8 8 malam Tapi dia datang baru pukul 12 So it's not my mistake Kan? Dia datang pukul 12 lewat Sudah macam Bunga di tepi jalan Tahu tak I? Nunggu dia tak datang-datang Pukul 12 lebih Dia baru datang Dia say sorry lah I tak gentleman Dia cakap macam Sorry lah I tak gentleman Buat you Nunggu Dia cakap Sebab dia ada Entahlah dia rusak Apa I tak tahu Dan I tengok memang dia busy Busy dapat Video call Dan video call dari kawan dia Memang I tengok Itu Alasan itu dia cakap Karena alasan itu Dia pergi tinggalkan I Baru I tau Dia ambil Dari awal I udah cakap kan Alif Saya pun udah message sama Alif Alif I udah maafkan I Semua Yang you buat kan I He love you He love you Apa kesalahan you lah kan I I udah maafkan Tapi Sebagai warga negara Indonesia Yang baik I ikut peraturan-peraturan yang Negara yang tempat I Duduk Atau tempat I pergi kan Ya So I kena ikut peraturan Saya dah buat report Saya tadi tak nak buat report Tapi Alif Cakap Please do So I buat report Now dia suruh I Tarik balik Dia pikir negara Dia boleh Apa Dia boleh So if Orang cakap Ini Apa Palsu Kan boleh Apa Cek kat Polis station kan Tak mungkin lah Saya Saya Nak tipu-tipu Buat apa Bawa-bawa nama government Bawa-bawa nama polis Sama yang saya bunuh diri tau Pengakuan tipu Tak mungkin lah Saya tak berani Saya tak sejahat itu Hati memang ingin tarik balik Sebab Saya tengok Maybe dia boleh berubah Tapi Singapura punya aturan Dia tak boleh Tarik balik Walaupun dia udah return So kena Teruskan Adakah isu Ingin menjamin Alif lu Sebenarnya? Capa? I? Tak ada lah I tak ada dia Nak menjamin Alif Sebab Ini bukan hak I lagi Itu udah Mungkin urusan family dia Tapi bukan urusan saya lagi Saya udah cukup Bagi tau Alif Dari awal Alif Saya nak report Tapi dia Macam Please do So I report Tapi dia suruh Saya tarik balik Itu dia cakap Putri please taking back Dia report Sebab Saya tak nak pikir Apa Tak nak pikir lebih Eh Saya bingung You minta Minta tolong dengan saya Tapi you macam You ini siapa? Suruh-suruh saya macam ini Dia yang salah Tapi dia pula yang Keras So Saya cuma cakap ke Alif Alif I pun tak nak pikir I pun tak nak pikir I pun tak nak pikir Lebih You tak nak pikir lebih I pun tak nak pikir lebih So Ikuti Hukumnya Saya tak nak pikir lagi So Saya tak boleh Sabut report Sebab Dalam case ini Banyak orang yang membantu Banyak orang yang support Termasuk embassy Indonesia kan So Cuma karena you Saya tak nak buat malu Semua Macam tu So macam Ini bukan negara Yang boleh kita Main-main You pikir Ini macam sinetron You boleh Sometime you cakap Macam ni Sometime you cakap Macam ni So Saya tak boleh Tarik Tarik report Sebab Saya kena ikuti Aturan semua Kita memaafkan Memaafkan Tapi Maybe I have Trauma Take some time lah Kawan saya cakap Now You realise What I say to you Stay away from him You dah buat malu I tau Alif I dah betul-betul Macam Nak tolong you I dah yang Macam promosi You lah kat kawan-kawan I Tapi you buat macam ni You dah buat malu I tau Sekarang you nak buat Takkan nak kan I yang jahat Macam I tak punya hati Alif I tak punya hati Oh ya Dia memang pelakon Saya masuk I tak punya hati Kati Not Your You 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 You